Saya nukilkan perkataan Kiai Haji Hashim Ash'ari rahimahullahu sa'ala, pendiri NU. Dia punya buku judulnya, At-Tambihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil-Mungkarat. Peringatan yang wajib bagi orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Kenapa? Karena dia melihat orang-orang melakukan maulid dengan kemungkaran. Dan dia mengatakan maulid yang modelnya seperti ini tidak boleh dikerjakan. Bahkan ada orang kumpul-kumpul uang untuk bikin maulid seperti ini tidak boleh kasih. Karena itu ta'awun al-ifmi ul-uduan, kerjasama dalam kemungkaran. Pada Senin malam 25 Rabiul Awal, 1355 Hijriah, Sungguh aku telah melihat sebagian dari kalangan para penuntut ilmu di sebagian pondok Telah melakukan perkumpulan dengan nama perayaan maulid. Mereka telah menghadirkan alat-alat musik. Lalu mereka membaca sedikit dari Al-Quran dan riwayat-riwayat yang datang tentang awal sirah Nabi SAW. Dan tentang tanda-tanda kebasaran Allah yang terjadi pada terkala lahirnya Nabi SAW. Demikian juga sejarah beliau yang penuh keberkan setelah itu. Setelah itu mereka pun mulai melakukan kemungkaran-kemungkaran. Seperti saling berkelahi pencaksilat. Dan saling dorong-mendorong yang mereka namakan dengan pencaksilat atau boxing. Jadi acara maulid ada acara apa? Pencaksilat. Kata dia ini kemungkaran. Yang bilang ini siapa? Kiai Haji Hashim Ash'ari, pendiri NU. Yang bilang bahwasannya acara pencaksilat dalam acara maulid itu mungkar siapa? Dia. Dan memukul-mukul rebana semua itu mereka lakukan di hadapan para wanita Ajinabiyah. Bukan mahrum mereka. Sebenarnya pencaksilat boleh. Tetapi setelah dikerjakan di hadapan para wanita Ajinabiyah, kata dia tidak boleh. Lihat bagaimana mereka dulu, para ulama dahulu, seperti Kiai Haji Hashim Ash'ari, ketat dalam masalah ikhtilat. Ini sudah tidak ada sekarang. Atau hampir tipis, sudah hampir tidak ada. Sekarang orang bebas saja. Laki-laki perempuan campur. Mereka telah tinggalkan ajaran. Guru besar mereka, pendiri NU. Semua itu mereka lakukan di hadapan para wanita Ajinabiyah. Yang dekat posisinya dengan mereka sambil menonton mereka. Dan juga musik dan sandiwara cara kuno. Jadi ini semua dilakukan dalam acara maulid. Dan juga permainan yang mirip dengan judi serta bercampurnya ikhtilatnya para lelaki dengan wanita. Juga nari-nari dan tenggelam dalam permainan dan tertawa. Suara yang keras dan teriakan-teriakan di dalam masjid dan sekitarnya. Maka aku pun melarang mereka dan mengingkari perbuatan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Lalu mereka pun pergi buyar. Ini yang bilang siapa? Kiai Haji Hashim Ash'ari. Dan kebanyakan maulid seperti ini sekarang. Gumpul-gumpul, rame-rame, ketawa ketiwi. Dan ini kemungkaran. Ini sepakat ulama mungkar. Mu'antum mendapat Ibn Hajar juga tadi saya sebutkan. Dia mengatakan maulid ada baiknya, ada buruknya. Syaratnya maulid boleh dikerjakan kalau baik saja. Kalau ada buruknya maka tidak boleh. Tadi Ibn Hajar sudah bilang. Dia bilang boleh maulid tapi ada syaratnya. Kemudian beliau berkata setelah itu. Dan tak kalah perkaranya sebagaimana yang aku sifatkan. Dan aku takut perbuatan yang menghinakan ini. Akan tersebar di banyak tempat. Dia bilang perbuatan yang menghinakan ini. Akan tersebar di banyak tempat. Sehingga menjerumuskan orang-orang awam pada kemaksiatan yang bermacam-macam. Dan bisa jadi mengantarkan mereka kepada keluar dari agama Islam. Bayangkan kencengnya. Ini kalau tidak disebut namanya. Mungkin orang sudah bilang ini orang terlalu kenceng. Ternyata dia yang menyebutin siapa? Haji Hashim Ash'ari rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan perbuatan-perbuatan seperti ini. Bisa mengantarkan orang keluar dari Islam. Maka aku menulis peringatan-peringatan ini. Sebagai bentuk nasihat untuk agama. Dan aku memberi pengarahan kepada kaum muslimin. Jadi ini sebab kenapa dia tulis buku ini. Ada pun tata cara acara maulid. Yang diajurkan oleh para ulama. Kita dengarkan perkataan Haji Hashim Ash'ari. Dia berkata. Dari perkataan para ulama. Bahwasannya maulid yang dianjurkan oleh para ulama adalah berkumpulnya orang-orang. Dan membaca sebagian ayat-ayat dari Al-Quran. Dan riwayat kabar-kabar yang menjelaskan tentang permulaan sejarah Nabi SAW. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi tak kala Nabi dalam kandungan dan terakhirannya. Demikian juga setelahnya berupa sejarah siroh beliau yang penuh keberkahan. Setelah itu diletakkan makanan. Lalu mereka makan lalu buyar. Itu acara maulid. Begitu. Itu acara maulid yang dianjurkan oleh para ulama yang membolehkan. Kalau yang tidak boleh, tidak boleh sama sekali. Tadi ulama Malikiyah. Tapi yang bolehkan, mereka bilang cara maulid seperti itu. Jadi kumpul baca ayat Al-Quran. Kemudian baca siroh Nabi. Sejarah Nabi agar menumbuhkan cinta kepada Nabi. Kemudian makan-makan menunjukkan senang terus buyar. Sudah selesai. Itu acara maulid. Ada pun kemudian joget-joget. Dan saya lihat ada acara maulid dengan joget-joget. Laki-laki perempuan. Musik-musik. Kemudian mubadzir dan macam-macamnya. Ini tidak boleh. Pawai. Kemudian bikin patung-patung. Saya lihat sendiri sampai orang macet di Indonesia. Gara-gara bikin patung. Acara maulid bikin patung kuda. Bikin patung kalajengking. Apa hubungannya kalajengking dengan Nabi SAW? Apa hubungannya kuda dengan Nabi SAW? Bikin patung-patung seperti itu. Apa dengan buat patung tersebut tambah iman kepada Nabi SAW? Apa dengan buat patung tersebut tambah cinta kepada Nabi SAW? Apalagi kemudian masjid kosong acara maulid. Saya lihat kemana ada orang sebaris di Facebook. Lihat sebelah acara maulid. Masjid waktu sholat isya tidak ada orang. Cuma berapa orang. Yang lain tidak sholat. Isya berjamaah. Terus bagaimana seperti ini? Jadi acara maulid yang dibolehkan oleh para ulama. Ulama syafiyah begini. Ini yang menjelaskan adalah Qai Haji Asim As'ari. Beliau juga mengatakan. Ketahuilah bahwasannya perayaan maulid. Jika mengantarkan kepada kemaksiatan yang jelas dan kuat. Seperti kemungkaran yang wajib untuk ditinggalkan. Dan haram. Maka wajib untuk ditinggalkan. Dan haram perayaan tersebut. Jadi ijma ulama. Maulid kalau tercampur dengan kemungkaran. Maka hukumnya apa? Haram. Kemudian juga beliau mengatakan. Mengeluarkan uang untuk acara perayaan maulid. Maksudnya maulid yang bercampur dengan kemungkaran. Menjadi haram. Dikarenakan hal ini merupakan bentuk membantu pelaksanaan maasiat. Ini tidak boleh. Jadi kalau kita tahu orang bikin acara maulid. Kemudian nanggap artis. Nanggap yang jidangdut acara maulid. Musik-musik. Kemudian dia minta uang di rumah-rumah. Maka tidak boleh. Ini perkara yang pertama saya katakan. Bahwa acara maulid. Kalau perkaranya haram. Maka sepakat ulama tidak diperbolehkan. Kedua. Apalagi acara maulid tersebut. Mengandung perkara-perkara yang khurafat. Seperti meyakini nabi ikut hadir dalam acara maulid. Ini keyakinan sebagian orang-orang sufiya. Mereka meyakini roh nabi bergentayangan di mana-mana. Dan saya baca buku-buku seperti ini. Dan nabi hadir dalam acara-acara perkumpulan maulid. Jadi kalau ada acara maulid. Ada acara berdiri. Menyambut kehadiran nabi s.a.w. Ini khurafat tidak boleh seperti ini. Nabi dalam kuburannya. Kemudian rohnya tidak bergentayangan. Tidak. Kalau rohnya bergentayangan. Maka yang paling utama untuk nabi temui adalah putrinya. Fatima. Atau bertemu dengan istrinya. Aisyah. Atau bertemu dengan sahabatnya Abu Bakar. Kenapa roh nabi tidak bertemu dengan mereka. Kemudian bertemu datang acara maulid di zaman sekarang ini.